kembali lagi bersama saya melvin mumpuni cfp perencana keuangan dan juga founder dari finansialku.com dan di program yang paling seru yaitu melek finansial bersama melvin mumpuni teman-teman hari ini kita akan ngobrolin tentang anggaran gimana caranya supaya anggaran kita itu tetap sehat defremsi pernah mengatakan a budget is telling your money where to go instead of wondering where it went jadi dengan adanya anggaran kita bisa tahu nih uang kita itu kepake buat apa biasanya orang yang gak punya anggaran itu gajinya pasti numpang lewat di rekening kalau kamu punya masalah gaji numpang lewat di rekening saya sarankan kamu lihat tonton video yang satu ini nah teman-teman teman-teman sobat finansialku di video kali ini saya mau share bagaimana cara saya membuat anggaran dan saya rasa cara membuat anggaran saya ini tidak terlalu repot boleh? sebelum nonton lebih lanjut langsung aja subscribe youtube channel finansialku.com supaya kamu dapat manfaat lebih banyak gimana caranya mengelola keuangan berinvestasi dan asuransi sobat finansialku kali ini saya punya 5 tips bagaimana caranya membuat anggaran yang benar pertama kamu harus prioritaskan dulu pengeluaran pengeluaran atau pos pos yang penting kalau kamu bingung saya sudah punya gambar atau baganya silahkan cek gambar berikut ini coba perhatikan dulu gambarnya dari atas sampai bawah jadi yang pertama ketika kamu sudah terima income biasanya income kamu itu sudah dipotong pajak dan potongan-potongan BPJS kesehatan BPJS ketenaga kerjaan setelah itu gunakan income kamu itu untuk donasi ingat sebagian dari penghasilan kita ada bagian orang lain jadi kita harus juga donasikan bisa zakat bisa perpuluhan berderma sesuai dengan keyakinan kamu masing-masing dan berikutnya adalah kamu prioritasin buat investasi jangan sampai dibelanjain dulu investasi di awal kalau investasi di awal kamu pasti akan punya dana untuk di invest tapi kalau kamu invest di belakang belum tentu ada jadi harus di awal kemudian pakai buat bayar premi asuransi terus bayar cicilan pinjaman dan terakhir pakai buat kebutuhan hidup kamu ketika kamu pakai buat kebutuhan hidup kamu kalau sisanya nol gimana fin it's okay karena saya juga melakukan itu namanya zero life budgeting contohnya seperti ini jadi bagian-bagian yang penting saya porsinya adalah 60% dan sisanya buat hidup 40% katakanlah sebulan 4 minggu ya udah setiap minggu 10% minggu 1 10% minggu kedua 10% minggu tiga 10% dan minggu keempat 10% sisanya yang 60% buat kehidupan atau buat masa depan teman-teman sobat finansialku kamu sudah tau kan pos pos mana yang penting atau yang prioritas sekarang saya sarankan kamu buat dulu anggarannya kalau kamu nganggur santai ya kan cari kertas kamu tulis tapi kalau kamu punya waktu terbatas dan waktu kamu itu sangat berharga saya sarankan gini aja download aplikasi finansialku kalau sudah kemudian pakai menu anggaran kamu bisa download di google playstore saya kasih contoh anggaran yang saya buat atau saya desain barusan teman-teman selanjutnya saya mau share tips kedua yaitu ketika membuat anggaran jangan lupa bandingkan anggaran bulan ini dengan anggaran bulan lalu dan jangan lupa bandingkan juga dengan real pengeluaran di bulan ini jadi contoh bulan ini bulan bulan 3 atau bulan Maret contoh berarti kamu harus lihat bulan sebelumnya yaitu bulan Februari atau bulan 2 dan kamu lihat kondisi real di bulan ini caranya seperti itu simple simple banget kalau kamu pakai aplikasi finansialku kamu gak perlu repot karena semuanya sudah di record udah ada catatannya jadi kamu gak perlu lihat kertas-kertas sebelumnya coba deh kamu lihat sekali lagi budgeting yang ada di aplikasi finansialku seperti gambar berikut ini jadi teman-teman kalau kamu pakai aplikasi finansialku seperti gambar berikut ini itu yang namanya anggaran adalah anggaran bulan ini contoh kalau ini bulan Maret berarti ini anggaran itu adalah anggaran bulan Maret kalau bulan ini itu artinya pengeluaran real di bulan ini jadi kalau contoh ini bulan Maret berarti bulan ini artinya pengeluaran real di bulan Maret kemudian bulan lalu berarti 1 bulan yang lalu anggaran di bulan lalu kalau ini bulan Maret berarti anggaran di bulan Februari teman-teman itu tadi tips kedua saya bandingkan dengan bulan lalu tips ketiga saya adalah teman-teman harus track your progress maksudnya gimana Ben anggaran itu adalah sebuah planning sebuah rencana tapi apakah kenyataannya sesuai dengan rencana atau tidak itu yang perlu di tracking kalau di aplikasi finansialku kamu bisa pakai menu namanya catatan keuangan dan juga laporan keuangan saya lihatin menu laporan keuangan ini ya lihat tuh di menu laporan keuangan itu sudah kelihatan ada yang namanya pendapatan dan pengeluaran coba deh perhatiin gambar di samping ini kemudian juga ada pie chart itu tentang investasi kamu dimana aja terus yang hebatnya adalah ada kondisi kesehatan keuangan kamu keuangan kamu sehat atau enggak disitu sudah ditulis semua kalau kamu ada yang masih belum sehat kamu bisa tanya ke perencana keuangan finansialku caranya kamu back itu satu menu terus disitu ada menu konsultasi keuangan gimana? gampang banget kan? tips berikutnya adalah jalankan dengan sistem ketika kamu sudah punya planning kode kamu catat usahain kamu punya sistem sistem yang kerjanya otomatis karena manusia itu paling sulit untuk konsisten manusia itu paling sulit untuk disiplin manusia itu paling sulit untuk harus melakukan hal yang sama berulang-ulang-ulang jadi saran saya adalah buka internet banking kamu kau sudah disitu ada menu transfer di menu transfer itu ada yang namanya menu transfer perkala saya kasih contoh bank yang saya gunakan yaitu bank BCA anyway video ini tidak disponsori oleh bank manapun tapi saya mau kasih contoh berdasarkan pengalaman saya pribadi gimana caranya saya membuat budget secara otomatis jadi di menu tersebut saya kasih kasih lihat ya jadi di menu ini ini adalah menu tampilan website jadi di menu ini itu ada satu menu yang namanya transfer dan transfer perkala setiap tanggal 26 saya transfer perkala sejumlah uang untuk donasi katakanlah setiap tanggal 26 saya donasi 1 juta rupiah setiap tanggal 26 saya beli investasi seharga katakanlah beli saham atau beli raksa dana total 7 juta 8 juta oke dan lain sebagainya pengeluaran yang penting duluin ikutin yang nomor 1 tips nomor 1 lakukan secara otomatis setup sekarang kau sudah tinggalkan selama 1 tahun karena itu sudah jalan secara otomatis dan yang kelima adalah kalau kamu punya pasangan ajak pasangan kamu untuk bikin anggaran bersama kamu kenapa anggaran itu adalah cara untuk berkomunikasi dengan pasangan mengenai keuangan apakah bulan ini saya harus ngerem pengeluaran saya apakah pasangan saya juga harus ngerem pengeluaran itu semua ada di anggaran dan saya sarankan ajak pasangan kamu buat anggaran bersama karena ada satu aplikasi finansialku ini yang bisa dipakai bersamaan jadi sobat finansialku kalau bisa kita recap nih 5 tips membuat anggaran yang benar yang pertama kamu harus dahulukan pos-pos yang memang menjadi prioritas atau penting kedua ketika kamu buat budget ketika kamu buat anggaran bandingkan dengan bulan lalu dan bandingkan dengan kondisi real bulan ini pengeluaran real bulan ini yang ketiga track your progress anggaran itu harus di tracking supaya set up make sure memastikan bahwa pengeluaran kamu sesuai dengan anggaran keempat lakukan secara otomatis set up internet banking kamu supaya bisa transfer secara perkala terakhir ajak pasangan kamu untuk diskusi membuat anggaran bersama kamu sobat finansialku itu tadi bahasan kita 5 tips membuat anggaran yang benar di video berikutnya saya excited sekali membahas satu topik yang luar biasa yang ditanyakan oleh banyak pengguna aplikasi finansialku yaitu gimana caranya usia muda bisa bebas secara financial atau financial freedom sobat finansialku jangan lupa jangan sampai ketinggalan di video berikutnya setiap hari Rabu me-like finansialku supaya kamu gak ketinggalan video me-like finansialku berikutnya langsung aja subscribe youtube channel finansialku.com sampai jumpa di video berikutnya dan akhir kata make a plan and get your financial dreams come true orang yang literasi keuangannya rendah biasanya punya masalah dengan hutang gali lubang tutup lubang terus kemudian punya masalah dengan income nya pengeluarannya kemudian juga korban investasi bodong kemudian juga tidak bisa membedakan aset dan wajibannya bermasalah dengan pacaknya dan juga melahirkan generasi sandwich baru kalau sekarang ini keuangan adalah masalah kamu kamu harus tonton program channel melek finansial bersama melvin mumpuni yang tayang setiap hari Rabu di channel youtube at finansialku.com dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan oke sampai jumpa